selamat datang lagi di channel edip ini saya ken susai dan ex magang oke di malam hari ini aku mau bikin konten yang konten kayak konten diskusi jadi berjudul seperti yang di judul ya Jepang sebentar lagi buka siapa yang bertakamah kali bisa berangkat oke itu yang akan aku bahas di video kali ini nah jadi mengingat aturan yang akan berlaku jadi tidak ada aturan bahwa mereka yang sudah proses lama atau sudah pegang CO lama bisa langsung berangkat karena peraturannya ya cepet-cepetan untuk pembelian tiket pesawatnya jadi siapa yang sudah siap terus sudah pegang tiket pesawat terus masuk kota maka bisa berangkat ya untuk informasi yang terbarunya jadi untuk yang pertama kali bisa berangkat ya otomatis yang sudah pegang visa visanya masih aktif terus sudah punya tiket biasanya yang pertama kali bisa berangkat nanti adalah pihak TSK kumiai dan pokoknya TSK kumiai terus penang jawab yang disana geraknya cepat nah mungkin disini ada yang mempertanyakan kalau sudah semisal dari apa ya swasta SO ya magang swasta SO nah biasanya disitu nanti mereka ada beberapa orang jadi untuk pengurusannya dibarengkan nah memang kalau untuk magang ya kemungkinan nanti tergantung kebijakan dari kumiai nah bila yang didulukan adalah mereka yang sudah CEO nya lama terus yang CEO nya baru keluar di belakangan yaitu tergantung kebijakan mereka jadi intinya yang pertama kali bisa berangkat ke Jepang adalah mereka yang diprioritaskan oleh penang jawab yang di Jepang ya menentukan pihak Jepangnya sendiri kita tidak bisa menentukan jadi ya disini kita hanya bisa berupaya untuk segera proses berkas-berkas segera-gera cepat nah untuk yang menentukan berangkatnya kapan ya otomatis pihak yang di Jepang nah jadi itu untuk diskusi hari ini terus buat teman-teman itu jangan meributkan soal ingin cepat berangkat ke Jepang segera berangkat takutnya nanti Maret buka terus ada virus lagi Jepang tutup tidak bisa berangkat lagi ya mungkin kalian berpikir seperti itu ya ya jadi menurut peraturan yang terbaru ini yang pertama kali bisa masuk ke Jepang adalah mereka yang segera diurus oleh pihak penang jawabnya dari mulai pembelian tiket dari mulai pengajuan sertifikat approval ya itu pokoknya yang pertama kali adalah mereka yang diutamakan dari pihak yang di Jepang nanti jadi buat teman-teman jangan berpikiran cepat berangkat terus takut nanti Maret tutup eh takut nanti setelah bulan Maret tutup lagi seperti pengalaman tahun kemarin jadi intinya kita berdua aja mudah-mudahan kita tidak di BHP ya inti diskusi kali ini di video kali ini adalah ya itu tadi yang pertama kali bisa berangkat adalah mereka yang diurusin dengan cepat oleh pihak perusahaan terus nanti kan yang bisa masukkan bukan hanya visa magang ataupun visa terkutik gini ada banyak sekali ya dari visa bisnis, visa pelajar visa lain-lainnya pokoknya banyak sekali visa jenis-visanya nah disitu nanti kemungkinan nanti akan untuk untuk apa itu namanya untuk masuknya nanti akan dijadwalkan tidak bisa langsung tuh untuk perihal schedule-nya dari Maret tiket pesawat dan lain-lain mungkin akan dijadwalkan dan tidak bisa memilih ya harus mengikuti aturan yang ada ya jadi itu ya terus untuk perihal nanti kemungkinan untuk tiket pesawat pasti akan mahal ya sudah dipastikan karena yang menentukan keberangkatan adalah yang berkasnya siap dan yang sudah pegang visa dan sudah pegang tiket pesawat itu yang di diurusin ya seperti yang aku sampaikan di video kemarin jadi buat teman-teman yang ingin segera berangkat ke Jepang nantinya segera hubungi pihak kumiai TSK atau penanggung jawabnya yang di Jepang untuk segera menguruskan dokumennya bila kalian yang belum pegang visa ya cukup cepat untuk pengajuan visanya nanti terus buat teman-teman yang saat ini sudah pegang visa yang visanya masih aktif dan yang belum aktif segera diuruskan nanti segera dipisirakan dengan pihak yang di Jepang agar segera diproses dan segera berangkat ke Jepang nah itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini atau ingin ku diskusikan jadi teman-teman bisa memahami sendiri ya dari perkataanku tadi jadi intinya yang menentukan siapa yang pertama kali nanti bisa berangkat ke Jepang di bulan Maret tepatnya tanggal 1 itu adalah pihak perusahaan ya terutama yang sudah pegang visa oke untuk video kali ini cukup sampai disini ya mungkin kedepannya akan aku bikin konten-konten soal diskusi seperti ini jadi teman-teman nah apabila teman-teman memang tidak setuju dengan pendapatku tadi silahkan tulis kolom komentar terus apabila ada pertanyaan juga silahkan tulis kolom komentar di bawah oke untuk video kali ini cukup sampai disini sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya